Kebakaran terjadi di Tafid Zulkuran, Markas Hijrah Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis Malam. Polisi akan melakukan olah tempat kejadian guna mengetahui penyebab kebakaran. Kebakaran yang terjadi pada malam tadi merupakan kejadian berulang. Polisi mencatat ini merupakan kejadian ketiga. Sebelas orang penghuni termasuk di antaranya delapan santri berhasil dievakuasi. Kebakaran menyebabkan seluruh ruangan gedung Tafid Zulkuran hangus terbakar. Tentunya kita melihat dulu, apinya ini sudah padam, tentunya nanti nunggu dingin. Setelah itu kita lakukan polisi lain, nanti malam, sehingga kita akan lanjutkan ke kolak TKP, nunggu besok. Pak, ini kebakaran yang kita tunggu? Ini kalau kita melihat beberapa kali kejadian.